Melanggar Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, seorang warga Pekan Baru Riau akhirnya dijatuhi fonis denda sebesar 3 juta rupiah. Diketahui persidangan atas pelanggaran PSBB di Pekan Baru Riau itu sekaligus menjadi perkara pelanggaran PSBB pertama yang masuk dalam tahap pengadilan di Indonesia. Digutip dari Kompas TV, disebutkan bahwa sidang pelanggaran PSBB terhadap 15 terdakwa dilakukan secara virtual atau online. Disebutkan bahwa para terdakwa ini telah melanggar peraturan PSBB dengan mengadakan keramaian di tengah pandemi virus corona. Para terdakwa itu diketahui mengadakan pesta ulang tahun di tempat karaoke keluarga pada Jumat tanggal 10 April 2020. Acara ulang tahun itu pun diadakan saat aturan PSBB tengah diterapkan di wilayah tersebut. Terdakwa yang merupakan pengajak pun diberi denda paling tinggi, yakni 3 juta rupiah. Sedangkan 14 terdakwa lainnya yang menjadi tamu acara ulang tahun diberi denda yang lebih ringan, yakni sebesar 800 ribu rupiah. Maka tadi diputus untuk si terdakwa yang pengajak, si Saudara Revision itu denda 3 juta, subsidiar menjadi satu bulan, dan dua bulan, kemudian yang masing-masing terdakwa diturunkan dendanya 800 ribu, dan subsidiarnya jadi satu bulan. Sehingga saat ini kita menunggu dari para terdakwa untuk mengupayakan denda apabila dalam waktu tentu yang kita sudah tentukan, tidak juga membayar, maka kendalasan yang konstitusi dan akan ditahan di tahanan titipan Koldaria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!